Sederlun Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memilih Kampung Jambu Rambung, Kecamatan Bandar Pusaka sebagai lokasi penanaman perdana permajaan kelapa sawit. Tanaman perdana ini dilakukan selasa 6 Agustus 2019 dan dihadiri sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam proyek akbar ini, diantaranya Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan Bank Aceh selaku mitra perbankan. Aceh Tamiang mengusulkan lahan replanting seluas 2.300 hektare, namun verifikasi yang dilakukan Direktorat Perkebunan hanya meluluskan 1.639 hektare yang dikerjakan oleh Kooperasi Wasalam dan Kooperasi Usaha Bersama. Program replanting di Aceh Tamiang ini dipastikan tidak berhenti tahun ini, dikarenakan Pemkap telah mengajukan usulan 3.000 hektare lahan replanting untuk dikerjakan tahun depan. Bersumbat dari dana BPD-BKS Kementerian Pertanian, yang dana tersebut berasal dari yuran ekspor CTU ke luar negeri. Jadi dana itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pengembangan kegiatan replanting sawit, kemudian ada penyedia serana-peraserana terhadap pemuriti sawit itu sendiri. Dalam hal ini kita pemerintah Aceh sudah cair di tahun anggaran 2018 dan sampai dengan saat ini adalah seluas 3.062 hektare. 3.062 hektare dikarenakan dengan 25 juta per hektare dana itu masuk ke rekening kooperasi yang melakukan kegiatan replanting sendiri. Dari Kuala Simpang, Rahmatul Kuna, Serambion TV